Kita masuk ke berita utama pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi peninggalan sejarah dari Kesultanan Deli, Istana Maimun di Medan pada Sabtu 28 Januari. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo Subianto didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi peninggalan sejarah dari Kesultanan Deli, Istana Maimun di Medan pada Sabtu 28 Januari. Dalam kunjungannya, Menhan Prabowo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Kunjungan Menhan Prabowo ini dilakukan untuk melihat Istana Peninggalan Kesultanan Deli yang dibangun saat masa kepemimpinan Sultan Maimun Al-Rashid pada 26 Agustus 1888 dan menjadi ikon Kota Medan. Selain Bobi Nasution dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, hadir pula Sultan Deli ke-14 Seri Paduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Arya Laman Jiji Perkasa Alam Syah, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Romo HR Muhammad Syafi'i, dan wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra Iwan Ritonga. Turut mendampingi Ketua Mumpartai Gerindra Prabowo Subianto dalam tinjauan ke Istana Maimun. Istilahnya di lokasi istana yang pembangunannya selesai pada 18 Mei 1891 dengan biaya 1 juta gulden itu. Menhan Prabowo Subianto berkeliling istana yang memiliki luas sekitar 2.772 meter bujur sangkar dan memiliki 30 ruangan tersebut. Selesai peninjauan, Bobi Nasution mengucapkan terima kasih kepada Menhan Prabowo Subianto karena telah mengunjungi salah satu bangunan bersejarah Istana Maimun yang ada di Kota Medan tersebut. Seperti diketahui, Menhan Prabowo Subianto berkunjung ke Kota Medan dalam rangka mengadiri berbagai agenda, termasuk mengadiri jamun makan malam yang digelar wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tim Lipta Berita Greda TV melaporkan.